Untuk mencegah kenangan banjir yang kerap terjadi di sejumlah titik di Ibu Kota Jakarta, pemerintah akan memanfaatkan lahan kosong sebagai lokasi penampungan air atau embung. Setiap hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah lokasi yang cukup rendah selalu tergenang dan tidak cepat surut. Saat ini pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat telah membangun resapan air atau embung di sejumlah lokasi. Antara lain di lahan milik pemerintah kota Jakarta Pusat di kawasan jalan Lejen Suprapto, Sempaka Putih, Jakarta Pusat. Di lahan seluas 2.000 meter persegi ini akan dibuat embung dengan kedalaman 3 meter untuk menampung genangan air yang terjadi di rewas jalan Lejen Suprapto setiap turun hujan. Proses pengerjaan embung ditargakan akan selesai dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Ya, kita di Jakarta Pusat ada kompa apung itu kurang lebih ada 11 unit dan kita sebar di 8 kecamatan. Untuk di sini rencananya juga begitu, kita embung ini kombinasinya embung plus kompa ditambah juga dengan kolam resensi. Jadi kombinasi sifatnya untuk memanfaatkan lahan seluas 2.000 meter. Nah, kita berdaya kan kita bikin embung di sini, supaya serapan air yang biasanya banjir, Sempaka Putih ini depan dari BPJS Kesehatan, di dekat hot energy one sini, itu kan biasanya banjir. Sini banjir juga depan di TC. Nah, sepanjang jalan Suprapto ini kan banjir. Makanya kalau ini ada embungnya, itu airnya masuk ke sini. Selain berfungsi sebagai daerah resapan air, embung yang berada di tengah kota Jakarta ini juga akan dijadikan taman sebagai tempat wisata bagi warga ibu kota. Air yang ditampung di embung ini akan disalurkan ke seluruh air yang berada tak jauh dari lokasi embung. Terima kasih telah menonton!